Mahkamah Konstitusi memutuskan kembali menolak gugatan syarat Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Ariyana. Hakim menolak gugatan ini karena dinilai syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah seharusnya dikembalikan ke pembuat kebijakan. Jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka, Open Legal Policy. Sementara kuasa hukum pemohon yakni Victor Santoso Tandiasa mengatakan bahwa putusan ini dapat menimbulkan persoalan ke depannya. Salah satunya ialah adanya konflik kepentingan dan intervensi. Kalau ada hakim yang punya konflik kepentingan harus mengundurkan diri, tapi itu kemudian menjadi dibiarkan, artinya dimaklumi atau bahkan dianggap biasa karena putusan MK sifatnya final dan mengikat. Padahal konflik kepentingan dan intervensi dari luar itu terjadi sebelum putusan. Nah ketika sudah diputus, lalu putusan dinyatakan final dan mengikat, lalu kemudian tidak bisa dikoreksi, itu akan menjadi berbahaya. Karena artinya ke depan bisa saja putusan-putusan MK itu diputus dengan adanya pelanggaran etik terus. Karena apa? Karena ya sudah, biarin saja. Toh juga pelanggaran etik dilakukan sebelum putusan diputus. Begitu putusannya diputus, maka itu dianggap ya berarti pelanggaran etik, pelanggaran etik tidak bisa mempengaruhi putusan pengadilan. Nah ini menurut saya kekosongan hukum ini cukup berbahaya bagi MK, artinya ke depan akan dimungkinkan. Nah yang jadi persoalan, bagaimana kalau nanti dalam putusan PHPU terjadi hal-hal seperti ini? Apakah kemudian ini akan dibiarkan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran kecurangan seperti itu? Nah ini menjadi khawatir karena nanti MK bisa menempatkan diri pada kecurangan bersifat TSM, terstruktur sistematis dan masif yang sebelumnya berlaku hanya ke KPU, ini juga nanti bisa dikaitkan berlaku juga untuk MK. Dalam gugatan kali ini, pemohon yakni Brahma meminta agar syarat usia minimum Capres-Cawapres berpunyi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni gubernur atau wakil gubernur. Brahma menilai gugatan ini perlu dilakukan karena putusan MK nomor 90 lalu terbukti melahirkan pelanggaran etik berat pada mantan Ketua MK Anwar Usman. Ada sejumlah putusan MK yang dinilai kontroversi dan justru menimbulkan masalah baru. Di antaranya, yang pertama Undang-Undang Pilkada pasal 7 huruf R. MK menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana, politik dinasti dalam Undang-Undang Pilkada tahun 2015. Akibatnya, isu politik dinasti jadi problematika besar dalam pemilu presiden. Lalu, yang baru sejaramai soal batasan usia Capres-Cawapres 40 tahun. Di mana MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf K, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. MK menetapkan batas usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini kemudian membuat Gibran Raka Bung Ngeraka lolos sebagai bakal Cawapres. Namun, putusan ini juga berakibat dicopotnya Ketua MK Anwar Usman Kardinilai melanggar etik. Tim Liputan, Kompas TV Mahkamah Konstitusi kembali menolak gugatan soal batas usia Capres-Cawapres, yakni minimal 40 tahun dan atau pernah menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur. Lalu apa saja sebenarnya pertimbangan ini sudah tepatkah mengingat gugatan sebelumnya MK mengabulkan batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun dan atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kita akan bahas pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang terhubung melalui virtual. Ada kuasa hukum pemohon gugatan Victor Santoso Tandiasa, lalu pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Ferry Amsari dan juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik atau Puskapol Universitas Indonesia, Huria. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya ke kuasa hukum dulu kalau begitu. Sebenarnya yang jadi titik berat isi gugatan Anda dan rekan-rekan Anda yang beda dengan sebelumnya ini apa? Sepertinya kalau banyak yang dibicarakan, sepertinya padahal gugatan Anda ini sudah lebih tertata, lebih substantif dan juga lebih berbobot. Apa tanggapan Anda dengan penolakan gugatan ini? Bung Victor? Ya, jadi sebelumnya saya pakai baju hitam ini bukan dalam rangka berkabung karena ditolak ya, Mas Radi. Pak Arif kan itu sempat mengatakan berkabung karena terjadi prahara gitu kan dalam putus 90 ini. Kalau saya memang karena menggunakan baju hitam ya, karena memang senang pakai baju hitam. Nah, dalam hal pertanyaan tadi sebenarnya kan titik berat kita tidak beda dengan pertimbangan hukum MK dalam putus 1 pas 1 sebenarnya. Kita minta agar ada koreksi karena apa yang dimuat dalam amar putusan itu sebenarnya menimbulkan juga persoalan konstitusional. Karena apa? Karena dalam amar putusan 90 itu kan juga membolehkan jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum. Artinya tingkat DPRD pun yang usianya minimal 21 tahun itu bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, karena ada persoalan konstitusional itulah kemudian kita meminta bahwa sebenarnya kalaupun mau dilihat dari ukuran hakim-hakim yang saat itu memutus, seharusnya yang bisa dibenarkan adalah yang berusia paling rendah setidaknya gubernur. Dan itu diaminin dalam pertimbangan hukum 1 pas 1. Nah, makanya kami juga bingung kok kemudian alasan permohonan kami dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Padahal sudah sejalan dengan pertimbangan hukum putusan 1 pas 1 yang mengkoreksi secara implicit sebenarnya terhadap putusan 90. Nah, ini yang kami sebenarnya cukup mempertanyakan ya. Kenapa kok kemudian dinyatakan beralasan menurut hukum. Padahal petitum kami pun kalau itu dikabulkan, yaitu sesuai dengan pertimbangan hukumnya, tidak akan berbeda dengan pertimbangan hukum 1 pas 1. Terlepas dari banyaknya catatan-catatan yang juga kami pertanyakan. Baik. Bung Ferry, kalau kita lihat materi gugatan yang disampaikan sebelumnya oleh salah satu mahasiswa dari Solo, Almas Saki Biru. Ini gugatan yang diajukan oleh Bung Fiktor dan kawan-kawan kan tadi ya lebih berbobot, lebih terstruktur dan juga tidak seperti yang sebelumnya gitu ya. Keluar masuk berkasnya. Ini masih jadi tanda tanya sampai sekarang kenapa masih keluar masuk dan akhirnya bisa dikabulkan. Nah, kalau dalam konteks hari ini yang MK kembali tolak gugatan dengan alasan harus dikembalikan pada pembuat kebijakan, menurut Anda sebagai pakar hukum Tata Negara, apa pandangan Anda? Ya, pertama saya pakai baju hitam karena bergabung dengan putusan MK. Kedua, saya ingin mengatakan inilah ketidak konsistenan Mahkamah Konstitusi dari berbagai putusan yang juga pernah dialami oleh publik. Ketidak konsistenan itu misalnya MK dalam putusan 90 mengatakan, dan putusan 112 ya, mengatakan bahwa boleh kemudian Mahkamah Konstitusi menafsirkan open legal policy kalau timbul intolerable injustice, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Putusan yang melibatkan pemohon almas sakit biru itu, bahkan sama sekali tidak menjelaskan konsep intolerable injustice itu. Mahkamah lalu memutuskan begitu saja. Dan harus diakui di dalam putusan 90 itu terdapat kebingungan publik yang luar biasa. Apakah Mahkamah dalam putusan itu memperbolehkan seluruh elected official, atau Mahkamah hanya membatasi kepada gubernur saja. Dan itu kalau dihitung secara matematis, Mahkamah itu hanya mengabulkan kepada orang yang pernah berpengalaman, atau sedang menjadi gubernur. Nah hari ini teman-teman Victor Santoro Pandiasa ini menjelaskan, harusnya MK memperjelas gubernur saja atau yang lainnya. Nah MK tidak berani menjawab itu, MK melarikan diri. Dan ini sifat MK yang terus berulang. Kalau MK berbenturan dengan dinding politik tinggi, MK itu lari dari tanggung jawab menafsirkan undang-undang itu konstitusional atau tidak. Dengan cara menyatakan ini open legal policy. Ini sudah penyakit MK berulang-ulang kali. Nanti Mpok Huria bisa menjelaskan bagaimana MK itu lari dari tanggung jawab menafsirkan konstitusi, terkait dengan berbagai problematika kepemiluan dalam undang-undang. Misalnya Parlementary Resolve itu lari. Lari dari presidensial kandidasi teresol. Semua lari dengan alasan open legal policy. Nah sekarang teman-teman pemohon 141 ini kan mau memastikan maksud MK di putusan 90 apa. Nah sekali lagi MK kemudian lari dari tanggung jawab itu. Bagi saya memang ini putusan yang inkonsisten dan tidak bertanggung jawab untuk memastikan perbaikan ketatanegaraan kita. Padahal MK itu diberi tanggung jawab memastikan seluruh hak-hak konstitusional warga negara dijelaskan dalam putusannya. Nah ini kan tidak jelas. Kita juga sendiri bingung kenapa tiba-tiba sekarang open legal policy dimunculkan lagi. Padahal MK sudah pernah mengatakan ini adalah wawonan MK untuk menafsirkan. Karena ini berkaitan dengan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Saya, ya silahkan lanjutkan Pak. Ya MK harusnya menjelaskan kepada publik kemarin itu di 90 kenapa dan sekarang di 141 kenapa. Nah saya bilang ya mudah-mudahan ya putusan terhadap teman-teman Mas Victor adalah satu tahapan yang akan berbeda dengan permohonan dari yang dilakukan Prof. Denny dan Mas Uceng. Kalau ternyata nanti putusannya memperbaiki berbagai hal, bagi saya tidak apa-apa. Mungkin bagi Victor dan teman-teman dicatat sebagai kekalahan tapi secara batin sudah menang melalui putusan Prof. Denny. Tapi kalau ternyata putusan Prof. Denny juga berbeda, ini betul-betul musibah bagi ketatanegaraan kita dan yang melakukannya adalah orang yang harusnya menjaga ketatanegaraan kita. Oke, saya menggarisbawahi kalimat Anda tadi, MK tidak berani dan lari dari tanggung jawabnya untuk menafsirkan konstitusi. Nah dalam kalimat ini saya akan tanyakan ke Mbak Hurya, dalam kalimat ini apakah memang sama dengan anggapan publik bahwa MK ini sekarang main aman begitu karena kompetisi sudah berjalan pilpresnya? Mbak Hurya. Saya kira tadi sebenarnya sudah dijawab ya sama Bang Victor dan juga Bang Ferry ya bahwa putusan MK ini memperlihatkan bahwa MK bukan cuma tidak konsisten tetapi juga main aman. Cuma kalau saya mau melihatnya ya dari perspektif politik gitu ya, ini kan kita membaca putusan MK hari ini adalah sebuah penanda gitu ya yang sangat signifikan Bahwa lembaga-lembaga demokrasi utama seperti lembaga peradilan terutama MK ya yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi gitu ya Ini ternyata memang sangat rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik, dipengaruhi oleh tangan kekuasaan Bahkan sebenarnya kalau kita bicara gitu ya ketika lembaga peradilan utama ini bisa dipengaruhi atau bahkan dikendalikan oleh penguasa Dampaknya akan sangat buruk ya terhadap demokrasi kita dan ini yang menjadi concern saya kira menjadi perhatian dari masyarakat hari ini gitu Apakah kita masih mempercayai lembaga demokrasi utama seperti mahkamah konstitusi gitu ya Kepanjangan tangan penguasanya sendiri nggak ikut sidang kemarin gitu Mbak Hurya ya Ya saya kira kan kita bisa melihat gitu ya bahwa di dalam kan harus terlihat secara eksplisit Tetapi bagaimana misalnya MK begitu mudah memproses permohonan judicial review yang sebelumnya Meskipun misalnya kan ada juga yang mengatakan bahwa secara prosedur saja misalnya atau secara administratif itu ada cacat juga gitu ya Begitu mudah prosesnya sementara di dalam kasus-kasus lain yang tadi disampaikan oleh Bang Ferry juga MK itu begitu rigid gitu ya begitu apa namanya kekeh gitu ya memutuskan bahwa gugatan-gugatan yang berkaitan dengan kepemiluan itu Semuanya diarahkan pada kewenangan DPR gitu ya untuk melakukan open legal policy itu Tetapi dalam kasus batas usia capres-cawapres MK bergerak lebih jauh Nah kan publik bertanya apa yang mendorong sebenarnya Disini kita bukan hanya semata-mata saya kira melihat aspek hukumnya ya Apalagi kalau bicara soal aspek hukum misalnya putusan MK-MK kan sudah menegaskan gitu ya Bahwa ada pelanggaran disitu bahwa ada persoalan serius disitu berkaitan dengan integritas gitu ya Putusan pahkamah konstitusi Nah ini juga saya kira pertama kita melihat ini menjadi bagian pelengkap gitu ya Dari tanda-tanda erosi demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu belakangan Yang kedua ini juga tadi disinggung sebenarnya oleh Bang Victor ya Bahwa ketika MK putusannya kemudian dianggap sangat politis tidak konsisten Orang akan meragukan apakah MK bisa dipercaya untuk memutuskan PHPU misalnya Karena ini kan sangat rentan gitu ya ketika ada putusan MK yang dianggap cenderung berpihak gitu ya Atau memuluskan proses kandidasi salah satu calon lalu kemudian nanti ada PHPU dan kemungkinan besar memang Pasti akan ada PHPU gitu ya Nah bagaimana orang akan membaca netralitas, independensi dan juga integritas hakim-hakim MK di dalam memutuskan Itu yang saya kira bahaya kedepannya begitu Mas Radi Baik Saya kembali ke Bang Victor Bang Victor Anda menyisipkan frasa gubernur begitu ya Alih-alih ini berbeda dengan gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Almas Saki Biru Kenapa harus frasa gubernur? Apa pertimbangannya kira-kira? Kalau dari Anda, Bang Victor? Iya, kenapa harus gubernur? Karena kita kan melihat ada concurring opinion ya Artinya concurring itu kan punya alasan yang berbeda dan menurut kami itu pun lebih logis Karena jarak antara gubernur dengan presiden itu tidak terlalu jauh dibandingkan dengan wali kota Apalagi kalau dibandingkan dengan orang yang menjabat pada tingkat pada jabatan DPRD tingkat kabupaten kota Itu 21 tahun sudah bisa menjadi anggota DPRD pada tingkat kabupaten kota Nah kalau itu tidak dijelaskan secara eksplisit pada bagian mana Maka itu akan menjadi persoalan secara konstitusional Karena ini kan kita mau mengurus ratusan juta masyarakat Indonesia Dengan berbagai macam polemiknya gitu kan Dengan berbagai macam permasalahannya Sehingga MK pun dalam pertimbangan hukumnya juga mengakui bahwa Yang paling tepat itu ya sebenarnya jenjang karir politik itu ya pada tingkat gubernur Atau telah berpengalaman menjadi gubernur Setidaknya usia 30 lalu kemudian menjabat 5 tahun sudah 35 Lalu kemudian itu masih bisa dirasionalkan Oke kalau gitu bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden Nah itu sebenarnya pilihan kita Kalau saya cermati juga ada 25 kepala daerah lah ya Yang usianya under 40 atau di bawah 40 tahun Tapi kalau saya lihat yang maju di pilkada provinsi atau jadi cagup gitu ya Sepertinya gak ada yang menang Pun ada yang menang hanya sebatas wakil gubernur Ini ada di Jawa Timur yaitu Mas Emil Dardak Selebihnya itu di levelnya bupati dan wali kota Jadi memang cukup masuk akal begitu ya Bung Victor kenapa harus gubernur Karena jenjang politik itu tadi yang dipertimbangkan Tidak terlalu jauh dengan jenjang presiden Oke saya ke Bung Ferry Bung Ferry begini Ada yang menarik dalam putusan 141 ini Yang sejatinya meski ditolak Tapi sebenarnya isinya mengubah putusan 90 MK mengubah pendirian hukumnya soal syarat alternatif usia calon di pilpres Dengan menyatakan itu kewenangan pembentuk undang-undang Nah namun jabatan gubernur adalah syarat alternatif paling dekat Kalau ada perubahan syarat usia capres Maka berlaku untuk pemilu berikutnya Ini di pemilu 2029 ya bukan 2024 Jadi kalau kedepan anggota DPRD gak serta-merta bisa nyapres Kalau belum 40 tahun Nah ini Anda melihatnya perbedaan ini Apa analisis dari Anda soal ini? Ya kalau saya sih sebenarnya MK di 90 itu sudah mempertegas Bahwa pilihan mayoritas itu hanya untuk Yang pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur Itu eksplisit sebenarnya kalau dibaca putusan MK itu secara baik-baik Dan itu yang mau diulang oleh Victor dan teman-teman Anehnya MK kemudian malah berpikir berbeda Itu yang membuat bingung ya Padahal di putusan 90 itu jelas Bicara gubernur dengan alasannya Apa alasannya sederhana Seorang gubernur itu sudah pernah menjadi wakil pemerintah pusat di daerah Sehingga oleh karena itu masuk akal Orang yang sudah pernah berpengalaman Mewakili pemerintah pusat dalam konteks ini presiden Di daerah Maka dia juga bisa maju Karena pengalamannya itu untuk pemilihan presiden Logis sebenarnya dan dipertegas dalam permohonan Victor dan teman-teman Anehnya mereka ya malah kemudian kembali ke cerita lama Soal open legal policy itu Nah ini yang menurut saya dan beberapa teman-teman Inkonsistennya MK dalam putusan-putusannya Dan ini sebenarnya kalau Mas Randi lihat baik-baik Ini cuma shifting saja dari presiden dengan rekayasannya dan makamah konstitusi itu sendiri Kenapa disebut shiftingnya sederhana begini Sudah berhasil sang anak untuk menjadi calon wakil presiden Maka selesailah urusan untuk memposisikan ini Nah tidak mungkin ketua MK ini dipertahankan karena permainannya sangat vulgar sekali Dan publik melihat permainan ini Bagaimana kemudian proses ke depan PHPU tetap dihargai Ya orang yang punya konflik keluarga ini sudah disingkirkan Dipindahkan ke tempat yang lain Sehingga kalau kita mengkritik MK bahwa ada permainan keluarga yang berlanjut Dari putusan yang membuka ruang untuk sang anak Dan kemudian PHPU MK sudah bisa membantah Sang paman sudah disingkirkan di persona non-gratakan Tidak bisa mengadili Oleh karena itu butuh shifting ini untuk tetap bisa mengkonter pandangan publik Tapi dalam pergerakan MK itu masih menunjukkan keberpihakan Kepada keluarga istana Ada hakim-hakim yang konsisten tuh Terus ya memperjuangkan bahwa ini adalah hak mereka untuk mencalonkan Dan itu betul-betul terlihat permainannya sedari awal Dia masuk ke MK dengan cara bermasalah Dan konsisten memelihara masalah di makamah konstitusi Saya yakin di PHPU besok drama ini akan berlanjut Dalam berbagai putusan-putusan MK Dan memperlihatkan bagaimana permainan bernegara kita betul-betul konyol MK sekarang sedang dibelenggu Termasuk putusan ini mungkin bagian dari belenggu terhadap MK Yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR melalui revisi undang-undang MK Jadi ini dramanya terlihat ya MK sebagai peradilan yang mestinya menegakkan dan melindungi Tidak berani apa-apa Kita publik pun hanya bisa mengutuki Betapa buruknya mahkamah konstitusi dan presiden kita Ya saya tertarik pernyataan Bung Ferry juga tadi soal shifting ya Karena kalau mengartikan kalimat Bung Ferry tadi Bahwa sebenarnya sejatinya putusan 90 itu benar-benar hanya untuk Konkretnya begitu ya Untuk menggelar karpet merah untuk anak presiden Gibran Raka Buming Raka Maji sebagai cawapres Nah ini meskipun ada perbedaan dalam putusan 141 Apakah memang betul itu menjadi apa hanya pembeda saja Karpet merah dan tidak karpet merah Begitu saya akan tanyakan ke Mbak Hurya Tapi setelah jeda ya Mbak di Sapa Indonesia Pak Jadi bukan karpet merah lagi mas Alergi